Halo dengan Agung disini dan di video kali ini saya menjelaskan secara singkat tentang struktur iklan di Facebook ya. Jadi kalau misalkan Anda masih pemula di dalam dunia Facebook advertising, Anda harus pahamin dulu struktur iklan yang ada di Facebook ya. Oke, disini ada location, ada agenda, ada language, ada detail targeting, ada potential reach, ada budget and schedule, dan ada optimasi ads delivery. Oke, saya akan coba jelaskan secara singkat ya tentang struktur iklan yang ada di Facebook. Oke, saya akan masuk ke sini ya. Oke, disini Anda bisa lihat ada lokasi, agenda, language, detail targeting, connection, ada juga budget and schedule. Saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Oke, lokasi. Jadi Anda bisa mentargetkan iklan Anda ke sebuah lokasi tertentu. Misalkan everyone in this location maksudnya apa? Orang-orang yang ada di lokasi ini. Kalau misalkan Anda drop down, Anda klik disini, Anda bisa mentargetkan orang-orang yang memang tinggal di daerah ini, atau di negara ini, atau di kota ini. Atau misalkan people recently in this location, misalkan orang yang baru saja mengunjungi lokasi ini misalkan ya. Lalu ada juga people traveling in this location. Jadi Anda bisa juga mentargetkan orang-orang yang memang lagi traveling ke lokasi ini. Ini cocok nih, kalau misalkan Anda bermain di niche, misalkan tour and travel ya. Oke, disini Anda juga bisa mentargetkan berdasarkan age atau umur ya. Misalkan Anda yang targetkan umur-umur tertentu, misalkan kayak umur 25, sampai 34, atau umur 40, sampai 45, Anda juga bisa ya. Disini Anda juga bisa mentargetkan berdasarkan gendernya, apakah mereka laki-laki, ataukah perempuan. Anda bisa targetkan language-nya. Polanguage ini biasanya cocok ya untuk offer-offer yang memang berbahasa tertentu ya. Misalkan Anda punya offer produk itu bahasa Jerman ya. Jadi Anda masukkan sini language-nya adalah Jerman, Dush, or apa gitu ya. Oke, disini ada detail targeting ya. Disini Anda bisa masukkan interest Anda disini ya. Custom interest yang sudah Anda dapatkan melalui reset ya. Lalu Anda juga bisa gunakan kategori yang sudah disediakan oleh Facebook di bagian browse ya. Anda bisa lihat sini ada demographic, ada interest, misalkan demografic-nya seperti ini misalkan ya, kayak relationship, misalkan dia lagi statusnya apa, misalkan dia ternyata lagi single, Anda juga bisa targetkan seperti itu. Oke, disini ada banyak sekali kategori yang sudah disediakan Facebook untuk mempermudah targeting Anda ya. Lalu untuk bagian connection, disini ada juga bisa men-targetkan Facebook page, people who like your page only gitu kan. Atau nggak, be friend of people who like your page, jadi teman dari orang yang menyukai page Anda. Ada juga misalkan exclude, artinya menyikirkan orang yang suka dengan website, sorry, dengan fanpage Anda misalkan gini. Misalkan Anda ingin menambah likers, tapi Anda nggak mau orang-orang yang sudah nge-like fanpage Anda, juga terkena iklan, dan Anda juga bisa exclude ya. Oke, di terakhir disini ada save audience, jadi Anda kalau misalkan sudah dapatkan interest-nya disini, sudah dapatkan audience-nya, ya kan, Anda langsung bisa save audience. Anda namakan aja audience Anda apa disini ya. Oke, disini di bagian kanan ya, Anda bisa lihat ada namanya potential reach, artinya apa, artinya adalah orang-orang yang bisa Anda jangkau dengan targeting yang ada disini ya. Oke, nah kita masuk ke bahasa berikutnya, yaitu budget and schedule. Disini Anda memasang atau menaruh budget dan schedule kapan iklan Anda akan tayang. Nah, seperti itu ya. Lalu ada juga optimization at delivery, ya. Maksudnya adalah Anda ingin iklan Anda Facebook optimasi itu seperti apa, gitu loh. Misalkan disini sebagai contoh, saya mengoptimasi iklan berdasarkan link click to my website atau to your website, ya. Jadi, saya inginkan Facebook untuk mengoptimasi orang-orang yang mengklik link ke website saya. Lalu disini ada bid amount, ya. Ada automatic dan ada manual. Kalau Anda pilih automatic, Anda akan menyerahkan, ya, budget Anda ke Facebook dan meminta Facebook untuk memberikan harga yang terbaik, ya, untuk iklan Anda, ya. Anda juga bisa menggunakan cara manual. Tapi, kalau misalkan Anda masih pemula di dalam dunia Facebook advertising, saya sarankan Anda untuk mengambil bagian yang otomatik, ya. Jadi, kita akan meminta Facebook untuk mengoptimasi iklan kita atau harga kita terlebih dahulu, ya. Lalu disini ada when you get charge, maksudnya apa? Maksudnya adalah, kapan Anda akan kena charge? Misalkan, saya akan kena charge setiap kali, ya. Link ke website saya itu diklik semua orang. Misalkan ini iklan jenis adalah klik ke website, ya. Anda juga bisa klik di more option. Anda bisa membeli berdasarkan impresi, ya. Impresi itu adalah orang yang melihat iklan Anda. Entah mereka mau ngeklik, ya, mau enggak, kayak gitu. Anda tetap kena charge berdasarkan impresi. Ya, biasanya per seribu impresi, ya. Oke, sini coba biarkan aja di link klik. Oke, lalu disini add scheduling, ya. Oke, disini add scheduling ini. Anda menyetting kapan iklan Anda tayang di Facebook. Kalau misalnya disini adalah run at all time, artinya iklan Anda akan tayang setiap waktu dan setiap hari, gitu ya. Oke, disini ada run at all schedule. Tapi, misalkan Anda ingin menjalankan iklan run at all schedule, Anda harus ubah dulu budgetnya menjadi lifetime budget. Nah, seperti itu, ya. Oke, sekarang coba masuk ke daily budget aja, ya. Oke, disini ada delivery type, ya. Adalah standar. Jadi, iklan kita akan tayang selama seharian, ya. Lalu, Facebook juga menyediakan opsi yang kedua, yaitu accelerated. Artinya apa? Artinya, Facebook akan menanyakan iklan Anda secepat mungkin. Jadi, kalau misalkan Anda punya budget, misalkan 50 ribu, misalkan dari jam 9 pagi Anda beriklan, lalu, ketika jam 1 budget Anda sudah menutup akan 200 ribu, yaudah, berarti iklan Anda sudah stop sampai situ, ya. Tapi, untuk saya pribadi, ya, saya lebih suka menggunakan yang standar. Jadi, kalau misalkan Anda masih pemula, juga Anda gunakan sistem yang standar aja, ya. Delivery type-nya standar aja. Jadi, jangan yang accelerated dulu, ya. Oke, dan itu adalah struktur iklan yang akan kita temui di Facebook. Nah, ini sangat sederhana sekali. Jadi, kalau misalkan Anda berhadapan dengan struktur iklan seperti ini, Anda jangan bingung. Anggap aja kayak, iya lah, kayak main game, gitu, loh. Kayak main game, Anda masukkan targeting-nya, masukkan ininya, interest-nya, segala macem, gitu, kan. Dan masukkan budget-nya berapa, gitu, loh. Oke, oh ya, untuk budget, ya, untuk budget, nanti saya akan coba jelaskan, sih, nanti di bagian, mulai beriklan di Facebook, ya. Untuk budget, saya sarankan Anda jangan jor-joran terlebih dahulu, ya. Ya, usahakan start small, lalu scale big. Maksudnya apa? Start small itu mulailah dengan budget yang agak rendah, gitu, kan. Yang rendah-rendah dulu. Ketika Anda sudah tahu, atau Anda sudah menemukan Winnie Capin, baru deh Anda naikkan budget-nya. Oke, itu tadi demikian bahasan saya tentang struktur iklan yang ada di Facebook. Ya, sebenarnya ini bahasanya yang sangat sederhana sekali, dan sangat simpel sekali, dan sangat singkat juga, ya. Karena kita akan, ya, mempelajari, atau nanti kita akan lebih detil lagi, itu nanti di bagian memulai beriklan. Jadi, Anda sudah tahu dulu, ya, setidaknya tentang struktur iklan yang ada di Facebook, ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya tentang placement yang ada di Facebook. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, ya. Bye-bye.